Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Ultraman Blazer episode ke-24 Akhirnya setelah sekian lama, kita melanjutkan lagi series Ultraman Blazer Yang tinggal tersisa 2 episode, soalnya diperkirakan tamatnya itu di episode 25 Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, let's go! Oh iya, kemarin itu munculnya Kaiju Valeron Yang bisa dibilang sebagai Kaiju terakhir di series Blazer ini Gila, keren sih, Valeron, Kaiju pengebom antariksa Anjir, ngebom bulan Dan si Valeronnya masih santoy-santoy aja Dia kayak ngebuat bom gitu dari hoopnya ya Itu si bapak-bapak Eh, yang mana ya? Oh, bapak-bapak yang tahu rahasia VQQ Orbit bulan bisa berubah kalau dibiarin terus Anjir, ngamuk Dia mengubah orbit objek antariksa agar menubruk satu sama lain Kaiju berperisai taktis Mode Garon, Earth 4 coy Eh, Earth Garon, Mode 4 Ini peningkatan terkuat Earth Garon Didesain untuk melawan VQQ dari awal Skart akan pergi ke sisi jauh bulan dan menghadapi Valeron Anjir, disuruh pergi ke bulan dan ngalahin si Kaiju Valeron Soalnya kalau si Valeron didiemin aja Bakal bikin terus ledakan Dan bulan ini bakal nubruk bumi General Haruno General Haruno tuh atasannya si Gento ya Dia bertanggung jawab penuh atas gangguan kita di operasi Taganular Dan dibebas tugaskan Kita mungkin tak akan kembali Anjir, pada maju Terwaki dan Arim mengendarai Edgaron Yasunobu dan aku akan menaiki Mode 3 Emi tetap di bumi dan mencoba mencari solusi lainnya Aku punya perintah sebagai tambahan komando dariku Kita semua pasti pulang hidup-hidup Kembali dengan selamat Pasti 24 jam lagi selesai Coi Mode 4 nya Dikasih waktu istirahat 18 jam Dan pokoknya disuruh ngabisin waktu dulu Sebelum mereka pergi ke bulan Kita diliatin ya View of view dari masing-masing karakternya Dalam menghabiskan Waktu-waktu terakhir mereka Oh ini komandan Haruno nih Yang dibebas tugaskan Oh si Gento nyamperin Oh si Emi yang ngasih tau rumahnya ke Gento ya Kapan anda akan kembali Aku yakin Emi akan melakukan sesuatu yang beresiko O-B adalah bawahanmu Kau harus kembali dan ngewasinya Let's go Lah itu kan buku yang dibakar sama si Atasannya atasan-atasan Aku sudah sejauh ini tapi kini buntu Meteorit yang ditembak jatuh GGF tahun 99 Adalah kapal antariksa VQQ Bazanga, Geibaga, dan Farallon semua mengambil jalur yang sama ke bumi Lewat lubang cacing Jadi VQQ itu mau bales dendam atau invasi Oh si Earthry tau sesuatu coy EarthGaron Tapi dia gak mau bocorin Info Oh my god Si Emi lagi negosiasi ya sama si Earthry buat ngebocorin informasi What? Cheap? Aku tak bisa mengatakan apapun Jika orbit bulan berubah Evakuasi pun akan sia-sia Seluruh GGF akan bekerja untuk mengirim adgarun ke antariksa Langsung cabut ya pas udah pada tidur Istrinya sih masih bangun harusnya Anjir Entah kenapa kayak Vivenya nih agak-agak sedih ya Agak mellow banget Gila Serasa Terpisahan terakhir Ngehan Sedih istrinya Oh Oke udah pada siap-siap semua cuy Aje salam-salam terpisahan ini Wah gila Kita sampe diliatin backgroundnya ya Maksudnya tuh Orang-orang di belakang layar EarthGaron diliatin Anjay Diabstain dulu Buat mastiin ya Mereka nih bener-bener Siap Wah Bawa apa itu EarthGaron 4-4 semua sistem siap Wah gila Kayak Entah kenapa epic gitu Padahal kayak biasa aja coy EarthGaron sudah mencapai orbit lunar Waduh Apa ini tiba-tiba tepuk tangan Ini hari penting nasib bumi akan ditentukan Aku mau melihat semuanya dari dekat Si Emi lagi coba ngebobol password Oh yang cheap ya Lah itu berhasil VQQ top secret Waduh Si Emi Oh my god Wih Udah nyampe bulan Ah anjir Keren juga Ambil sebanyak mungkin data tentang peleron Anjay What the hell Nester mode focus Anjay Oh keren juga EarthGaron mode 4 Ini si rambut putih Kayak slow banget Oke akhirnya disuruh battle di darat Anjir Ngelarin petir mulu Waduh Yang ngeri dari Valeron ya Cuma nedakan-nedakan Itu bom Oke Nyeram pake Wah Oh itu bomnya Anjir Alah Pingsan semua co Kecuali Gento ya Aku tau aku akan terancam Kalo berubah lagi Menjadi blazer Soalnya Dari awal Dia si Gento ini Kayak udah sakit-sakitan Si blazer tuh Nggak mau bertarung Karena dia tau Bakal Ngebahayain si Gento Tapi ngedenger Tekad Gento Dia jadi mulai Bersinar lagi Wow Oke Eh tapi udah Merah-merah Baru bangkit Karena tubuhnya Gento Emang udah selemah Itu Anjay Ada bornya juga Ada gergaji Dipeluk Terus digergaji Ngeri juga Valeron Onjay Gelo Loh Dia malang ngegali Oh Dibawa kabur Earthgeronnya Soalnya Diledakin Bulannya Orbit bulannya Akan berubah Anjay Oh Ditahan sama blazer Cuy Supaya orbitnya tuh Tidak berubah Aduh Tapi ini si Valeronnya Ngegangguin Eh Kayak evolusi Gitu cu Jadi kayak ada Tanduk-tanduknya Oke Hah Black hole What the hell Wah Blazer apa yang kau lakukan Wait What Hah Oh Ini download Garon Kayak dapet Vision ya Oh Bisa cuy Blazer Ramagento Waduh Ultraman Blazer Mengembalikan orbit Bulan Oh berhasil Tapi Valeron lepas dari Gravitasi bulan Dan menuju Bumi Habisi Valeron Jangan biarkan Masuk ke bumi Jadi kayak cangkang ya Dan ya itu dia reaction Episode 24 dari series Ultraman Blazer Bisa dibilang ini episode Yang awal-awal itu Kayak Mellow Banget Santai Banget Tapi Di menit-menit Terakhir itu Baru bener-bener Digaspol Abis-abisan Yang gue masih penasaran tuh Kenapa Si Kakek-kakek Rambut putih Dia gak mau Rahasia VQQ ini Kebongkar Padahal Kalau kata Emy Kalau dia tahu Rahasia dari VQQ Mungkin aja Dia bisa cari Cara lain Untuk Menyelamatkan Bumi Dan seperti yang Tadi bisa dilihat Si Emy Waktu lagi Ngotak-ngatik Data Langsung Disergap Sama bawahannya Si Bapak-bapak Rambut putih Lalu juga EarthGaron Akhirnya Dapet Mode keempatnya Bisa dibilang Ini ya EarthGaron Terkuat Dia punya Semua persenjataan Dari EarthGaron Mode-mode Sebelumnya Dan bisa terbang Hingga ke Antariksa Kayaknya Gue terlalu Ngeremehin Si Valaron Gue kira Cuman jadi Kayak Monster Kaiju Biasa aja Eh Taunya Ngelawan dia tuh Bener-bener Ngerepotin banget Si Valaron Ini bisa Seenak Jidat Ngeluarin Bomnya Kapanpun Dia mau Kalau kita inget Salah satu Gaya bertarung Untuk melawan Kaiju Adalah Kayak Megangin Buntutnya Tapi Tapi untuk Valaron Ketika Dipegangin Buntutnya Yang keluar Adalah Bomnya Bukan Cuman karena Bisa Ngeluarin Bom Dia juga Bisa Kayak Ngeluarin Semacam Petir Bahkan Bisa Evolusi Kayak Sumpah Gue terlalu Ngeremehin Si Semua Pilot EarthGaron Pun bisa Dibilang Ya Pingsan Kecuali Si Gento Doang Bahkan Hal Unik Terjadi Terhadap Gento Dan Blazer Di momen-momen Terakhir Si Blazer Ini Kayak Misahin Diri Dari Gento Gue kira Tadi itu Cuman Sekedar Vision Doang Eh Taunya Si Blazer Emang Sengaja Misahin Diri Dari Si Gento Ya Buat Ngelamatin Gento Bahkan Sebenernya Kan Si Blazer Ini Awal-awal Dia itu Nggak Mau Bantuin Gento Sama Sekali Karena Dia Tau Kalau Gento Berubah Sekali Lagi Kondisi Fisiknya Udah Bakal Lebih Berbahaya Tapi Pada Akhirnya Dia itu Kayak Tergerak Kaliah Dengan Niat Dan Tekad Si Gento Akhirnya Mau Bantuin Dan Merubah Gento Lagi Namun Ya Pada Saat Melawan Valeron Nggak Bisa Berbuat Apa-apa Makanya Si Blazer Misahin Diri Dari Gento Buat Ngelamatin Gento Tinggal Sisa Satu Episode Dari Seris Ultraman Blazer Kira-kira Apa Yang Bakalan Terjadi Karena Ini Bisa Dibilang Kondisinya Udah Super Hop Plus Gue Cukup Penasaran Bagaimana Ending Dari Seris Ultraman Blazer Ini Oke Jadi Kayaknya Cukup Segitu Untuk Review Episode 24 Dari Seris Ultraman Blazer Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Buat Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Bye Ciao